Ada pelanggan pesan suvenir nikah? Pas suvenir sudah jadi, ternyata nikah batal karena ini. Curhatan seorang pengrajin suvenir pernikahan telah viral di media sosial. Pasalnya, pengrajin suvenir itu telah membuat ratusan suvenir, namun pernikahan pemesannya harus batal. Momen itu diunggah oleh akun TikTok Senin 29 November. Hingga berita ini terbit, video itu telah ditonton 1,4 juta kali dan diselai lebih dari 91 ribu pengguna TikTok. Dalam video, tampak banyak tas anyaman yang rencananya akan digunakan sebagai suvenir pernikahan. Dalam video yang telah viral itu, memperlihatkan seseorang yang merapikan banyak tas anyaman. Tas anyaman tersebut tampak antik dengan beragam warna. Pemesannya telah memesan tas anyaman sejumlah 300 buah. Rencana, suvenir tas anyaman itu akan dipakai untuk suvenir pernikahannya. Pelanggan telah membayar setengah harga dan mengerajin suvenir itu rencanakan mengirimkan suvenir secara bertahap lantaran banyaknya jumlah suvenir. Ia kemudian menunjukkan tas-tas yang telah tersusun rapi sesuai warnanya di dalam sebuah ruangan. Ia juga mengatakan bahwa harusnya saat itu ia mengirimkan kloter pertama. Pengerajin dan timnya pun ikut merasakan nyesek lantaran pernikahan itu dibatalkan. Kita setim nyesek banget. Gak kebayang kalau kita di posisi mbaknya. Semoga mbaknya ikhlas selanjutnya. Menurut informasi, pernikahan batal karena orang ketiga. Para tim pengerajin suvenir tersebut turut berdoa untuk kebaikan calon mengantin wanita yang batal menikah. Para pengerajin tersebut juga turut berdoa semoga calon mengantin itu cepat menemukan kebahagiaan. Semoga mbaknya cepat move on dan menemukan kebahagiaannya kembali. Lanjutnya, curhatan tersebut kemudian mencuri perhatian warganet. Warganet lalu menuliskan beragam tanggapan mereka. Salut mbak. Bahkan dalam musibah pun masih sempat mendoakan yang terbaik bagi yang lain. Sukses selalu. Tulis seorang warganet. Sama, aku juga. Udah pesan doorku souvenir, udah sebar undangan, tapi gak jadi. Ini di rumah masih ada souvenirnya. Tulis warganet yang menceritakan pengalaman pribadinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.